Pagi, pada kesempatan ini kita ingin membuat sarapan sehat dengan bahan oatmeal, ada juga dismis disini, ada beberapa buah stroberi, ada juga buah pisang, terus ada sekitar 500 mili air yang akan kita didikan sebentar lagi untuk bahan pencampurannya. Nah kita masukkan dan kita tuangkan ke dalam panci ini, dan kita siapkan untuk, Nah sambil kita menunggu air mendidih, kita siapkan bahan-bahan dan cara untuk pembuatan oatmealnya. Biasanya kita siapkan bahan ini dalam suatu mangkok disini, biasanya saya menggunakan sekitar 5 sendok ini, karena saya sukanya yang cepat saji, jadi saya pilih quarter yang warna merah ini. Kita ambil sekitar 5 sendok, biasanya saya pakai 1, 2, 3, 4, Kemudian untuk menambah rasa dan, biar tidak enak, karena sebagian orang merasa dengan memakan, koti ini enak, kita ambil tambahannya berupa kismis, kira-kira 1 sendok makan, sesuai seterah, tapi biasanya saya buat 1 sendok makan, nah kita tuangkan disini. Kemudian kita iris bahan yang lain yaitu stroberi menjadi beberapa bagian kecil. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kotak tadi, kemudian untuk menambah tambahannya, boleh kita beli pisang tulang yang saya pakai, pisang singisang kemas, soalnya juga buat, bisa potong ke dalam kotak bagian. Ini langsung ke dalam kotak untuk pencampurannya. Sambil menunggu air panasnya siap dicampur disini. Kita pilih adil seperti ini. Nah ini kelihatan sangat menggoda, berarti nanti saya sudah dicampurkan dengan air panas, makanan sehat yang biasanya saya makan setiap pagi untuk beraktivitas. kemudian kita siapkan air panas ini dan kita matikan. Kita tuangkan. Ini saya bikin 500 ml, karena ada beberapa mungkin yang ingin hasilnya lebih encer. Tapi untuk saya, biasanya saya pakai agak kental untuk adonannya. Jadi kita tuangkan sedikit-sedikit biar tercampur dengan mungkin. Nah kita campur lagi. Kita aduk terus. Karena broker ini, hot milk ini mempunyai sifat cepat mengental apabila tidak ditambah dengan air. Jadi makanya kita harus agak cepat untuk mengadunya. Nah kita tambahkan air sedikit-sedikit. Tapi adukan yang cepat juga agar tidak didapat hasil yang cepat mengental. Nah kita aduk terus. Sampai ke bawah. Jangan ada yang tersisa. Karena ini sifatnya, untuk yang kotor dengan warna merah ini, sifatnya dengan air panas. Jadi kita usahakan sampai matang benar-benar matang. Kita aduk sampai jangan terlihat warna warna putih. Kita harus terus digali hotnya. Jadi kita aduk seperti ini terus-menerus. Karena saya mengirimkan agak kental. Nah kita tambah sedikit-sedikit. Sampai mungkin. Nanti airnya akan turun ke bawah menyerap seratnya di bawahnya. Seperti ini. Nah ini masih ada yang belum. Nah jangan tempat air ini harapannya. Nah ini ada yang belum. Kalau disini, air pasti akan turun ke bawah dan menyerap bagian bawah seratnya. Nah kita lihat sudah mulai terlihat campuran yang hemogen. Nah ini sudah mulai siap dihidangkan untuk makanan kita. Sudah tercampur dengan baik. Pisang juga sudah mulai teraduk. Dan jadi agak lemas. Dan menggunakan pencanaan kita untuk pencanaan lebih cepat untuk buatan ini juga. Demikian tutorial untuk membuat hotmail ini. Dan hotmail ini siap disajikan. Terima kasih.